Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mu'alaf ilmuwan dunia begitu menginspirasi. Pasalnya, para ilmuwan ini identik dengan seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Berangkat dari situ pula akhirnya mereka mendapatkan hidayah dengan cara masing-masing. Berikut ini beberapa ilmuwan yang akhirnya memeluk Islam gara-gara penelitian ilmiah yang mereka lakukan. 1. Jakuwes Ives Kusteau Seorang ahli oseanografer dan ahli selam terkemuka dari Perancis, Jakuwes Ives Kusteau melakukan eksplorasi bawah laut. Tetiba ia menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu, suatu hari dia bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan fenomena itu. Profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan pada surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Bunyi surah Ar-Rahman ayat 19-20. Mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, Kusteau kagum dan dikatakan dia memeluk Islam. Sekadar informasi, Jakuwes Ives Kusteau lahir di Perancis pada tanggal 11 Juni tahun 1910 dan meninggal dunia di Paris pada tanggal 25 Juni tahun 1997. 2. Profesor William, Majalah Science, Journal of Plan Molecular Biologis, mengungkap hasil penelitian yang dilakukan tim ilmuwan Amerika Serikat. Tim meneliti suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara itu keluar dari tumbuhan dan peneliti merekamnya dengan alat perekam canggih. Dari alat perekam itu, getaran ultrasonik diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat dipantau di monitor. Para ilmuwan ini kabarnya membawa hasil penemuan mereka kehadapan tim peneliti Inggris di mana salah seorangnya adalah peneliti Muslim. Mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafad Allah. Ilmuwan lalu kagum dengan apa yang mereka saksikan. Peneliti Muslim lalu memberikan hadiah berupa Musaf Al-Quran dan terjemahannya kepada Profesor William, salah satu anggota tim peneliti Inggris. Pada suatu kesempatan, Sang Profesor mengatakan bahwa dalam hidupnya, ia belum pernah menemukan fenomena semacam ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain. Ungkap William 3. Fidelma O'Leary Fidelma merupakan ahli neurologi yang berasal dari negeri Pamansam, Amerika Serikat. Dia mendapatkan hidayah ketika meneliti saraf otak manusia. Saat melakukan penelitian, dia menemukan bahwa beberapa urat saraf di otak manusia tidak dimasuki oleh darah. Padahal, setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Dia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak. Kecuali ketika seseorang melakukan gerakan sujud dalam salat seperti yang dilakukan umat muslim. Ini menunjukkan bahwa bila seseorang tidak melakukan salat, maka otak tidak dapat menerima darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!